Bintang Tamu Spesial Bintang Tamu di segmen Bedah Lagu Saya merasa terhormat sekali sih Ini kesempatannya luar biasa Akhirnya kita bisa mendatangkan seseorang seperti Bapak Dionysius Evan ini Yang karyanya sudah melejit dimana-mana Dan selalu tampil necis dan rapi Necis dan rapi dan katanya keringatnya tidak pernah bau Besar Hari ini kita mau bahas lagu apa Ini nih satu orang yang baru aja datang ke Jakarta kemarin G-Dragon G-Dragon? G-Dragon itu naga apa orang? Itu naga Saudaranya Mushu Nah Mushu itu yang ada di Mulan Mulan Bentar gue browsing dulu Buat temen-temen ini lagunya yang mana? Lagunya yang seperti ini ini Kedengeran tuh disitu tuh Oh dia manusia artis korea Dia artis Pertahun kagak pernah ini nih browsing-browsing yang korea-korea Baru datang kemarin Aku mah dari kampung atau apa Benarnya gue juga gak pernah korea-koreaan Jadi ini merupakan hal baru di second bedah lagu nih Saya juga dari Pekasi kebetulan jadi gak ada korea-koreanya Tapi lu demen korea-koreaan Dengerin sih lagu-lagunya sebenernya bagus-bagus Gue penasaran sih sama lagu apa itu Coba setelah kita telahah nih ya Kita telahah dulu deh bukan Oke Akhirnya setelah mendengarkan lagunya kita sampai pada kesimpulan masing-masing ya sepertinya Dari mulai dari siapa dulu nih? Kayaknya Hedia dulu nih Maaf nih ya Aku minta maaf di awal deh buat fans-fasenya Karena aku gak ngerti korea-koreaan Cuman begitu aku dengerin lagunya Aku punya kesimpulan yang kayak lebih Kayaknya dari nadanya Tapi dari liriknya pas dia nyanyi juga Aku dapet menyimpulkan dia tuh lagi pusing lagi puyeng Lagi puyeng Apa namanya dia lagi nunggu ditembak Cepetan ditembak Tembak nih maksudnya pake door gitu atau ditembak? Bukan, jadi gini Kan gini dia ada kata-kata puyeng tadi di awal lagu Terus tiba-tiba banyak kata sarangnya Setelah aku sarang tuh artinya kalo bahasa korea cinta kan ya gitu kan Sarang, sarang, sarang cinta gitu kan Terus dia terakhir juga ada bilang cepetan gitu Nah jadi aku menyimpulkan bahwa Ini dia tuh pengen cepet-cepet ditembak Dia tuh lagi galau sebenernya Lagunya gitu Dia literally ngomong puyeng gitu di lagunya ya? Ada tadi di awal puyeng Emang dia ngomong bahasa Indonesia Apa gitu ya? Dia lagi ngebut sampe puyeng gitu Itu bahasa korea Oh yaudah deh Berarti menurutnya dia itu adalah lagu tentang si G-Dragon nya Puyeng pengen cepetan ditembak Dinyatakan cintanya gitu Ini pengen cepet ditembak sama tuh cewek Oh ditembak sama tuh cewek Versi karifan lokal ya? Itu kayaknya versi karifan lokal gitu Tapi gua gak setuju Menurut gua lagu Untitled ini sebenernya dari judulnya sudah mencerminkan pesannya Gimana? Untitled kan artinya tidak ada judul Dalam artian kosong Dia menceritakan sebuah kekosongan Kehampaan Yang tertuang juga dalam lagunya Dia lagi menceritakan bahwa dia ditinggal sama personil band pengirimnya Dramernya cabut, gitarisnya cabut, basisnya cabut Tinggal nyisa pemain pianonya Makanya lagunya cuma pake piano doang Gitu menurut gua Gimana? Gimana menurut gua? Itu masuk akal sih sebenernya Karena menurut gua juga mirip-mirip kayak rangga Oh gimana nih? Oh bro Evan udah setuju nih sama gua nih kayak gini Gua lebih setuju ke rangga kebetulan Karena Untitled ya Sementara kalo kita membedah lagu Liriknya tuh adalah salah satu hal yang paling krusial Lagu mencerminkan segalanya Pesan keseluruhan kan Dengan dia untitled, tak ada judul Dia menegasikan segala hal itu Menegasikan segala universe yang ada dalam lagunya Yes, dari yang segala itu ada menjadi tidak ada apa-apa Begitu Dengan tidak apa-apa kita juga tidak tau apa-apa Oh jadi Jadi intinya ini adalah lagu Yang membuat kita Tidak mengetahui apa-apa tentang apa-apa tersebut Aku gak ngerti Bapak En Ini filosofis ini Filosofis kali Nah contohnya tadi seperti yang pas gua ngomong tadi Hedia sampe bilang Ini apa? Gak ngerti gitu kan Sampai gak ngerti gitu loh Ini mungkin Ini satu hal yang pingin disampaikan di G-Dragon gitu loh Dari lagu ini Dengan untitled Gua gak tau apa-apa Kalian ku juga tak tau apa-apa Jika lu bertanya-tanya Mesannya tersampaikan Ini luar biasa banget Tentang ketidaktahuan Ketidaktahuan Ngomong-ngomong sebenarnya kalian tadi baca liriknya beneran gak sih? Baca-baca Aku gak ngerti Aku gak ngerti Jadi aku dengerin aja Baca Aku gak ngerti Aku dengerin Oke ini pokoknya Intinya 3 orang Bahasa? Bahasa roh Bahasa roh Bahasa korea Aku gak ngerti Tapi Yaudah Makanya sebenernya kita bertiga ini Sedang menunjukkan ketidaktahuan tentang lagu ini Tapi Tapi karena lagunya Bisa dinikmati dan bikin enjoy gitu Temen-temen yang emang ngerti Boleh komen dong Iya dong Kalau misalnya temen-temen yang lagi nonton nih ngerti Sebenernya ini lagu G-Dragon yang antatul tuh nyeri tentang apa Coba tulis di kolom komen Atau mungkin lu lebih setuju sama komentar dari gua Atau dari dia Atau dari dia Atau komentar dari Evan Kalian lebih setuju yang mana Kita sediain polling di atas sini Langsung dipijit aja tombolnya pak Ah iya temen-temen Jangan lupa ya Like Subscribe Dan komen Dan sebarin ke temen-temen kalian Kalau misalnya emang ini Sama kasih tau ya Please kasih tau banget Arti lagunya apa sih Aku gak ngerti soalnya Ya Gua kira hari ini Kita bisa mendatangkan Evan tuh Dia bisa ngasih kita semacam pencerahan Tentang lirik-lirik lagu korea Terutama lagu-lagu G-Dragon Gak tahunya Gimana kayak ya Mungkin ini Karena gua saking meresapi lagu yang tadi Gua bilang artinya itu loh Tentang kita udah tahuan Saking meresapinya gua jadi gak tau gitu Evan ini luar biasa loh Walaupun dalam kesotoyan yang paling sotoy Dia tetep mukanya muka pede Ya udah Terima kasih telah menonton Terima kasih Bung Evan sudah jadi bintang tamu Siap Sampai jumpa lagi dalam kesempatan Dan ketemu lagi kita Di next episode Tetap di Terima kasih Terima kasih telah menonton!